walaikumsalam berjumpa lagi bersama saya dan mohon untuk percakapan kali ini tidak menyebutkan nama dan identitas karena percakapan kita kali ini saya akan naikkan ke konten youtube suaranya siapa yang tidak jelas kan saya sama teman saya mau daftar ya terus kalau saya eh teman saya masih non terus di malang ada PT nya kan ya mas oh saya tidak di malang mbak saya ada di jombang saya ada di jombang atau Bekasi di jombang sama Bekasi yes di Bekasi nama PT nya apa mas ya saya tidak bisa ngasih tahu nama PT nya mbak kalau Semen kalau Semen belum daftar saya tidak bisa ngasih tahu nama PT nya karena kadang-kadang PT nya itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 suaranya siapa yang macet mbak suaranya sampai nampak suara saya suara sampai jelas saya terima disini wifi saya mas nah ya Semen betul kan wifi nya kalau datanya belum lengkap gimana mas ya kita lengkapi makanya kan gini loh mbak kalau proses itu kan kita lihat data kalau sama saya saya cuma butuh KTP Indonesia sama KTP Hongkong tapi kalau misalnya datanya tidak cukup misalnya KK KTP akte kemudian ijasa atau buku nikah atau semuanya itu tidak cukup ya otomatis namanya PT pasti akan minta minta tambahan untuk dibikinkan dan dia bisa bikin gitu loh halo halo oke teman-teman semuanya Indonesia saya tidak tahu sinyalnya bagaimana dan seperti apa atau justru sinyal saya yang kacau tapi intinya kita dengar suaranya mereka jelas dan katanya mereka tidak jelas dengar suara saya saya tidak memahami karena mau proses otomatis ya pastinya ada hal yang harus disampaikan dan akhirnya dia matikan nah banyak nanya banyak semuanya ya apapun itu namanya butuh informasi ya kita kasih cuman kalau terkendala terhadap sinyal nah itu sudah di luar tanggung jawab dan sesuatunya dari saya karena sekali lagi namanya juga orang mau proses orang mau proses siapapun ya apapun teman-teman kalau sudah mau proses itu pasti ya potongan kejelasan PT-nya ada dimana ya mereka kan datang dan bertanya kepada saya saya hanya bisa menjawab perkara mereka yakin dan percaya itu kan sudah bukan hak saya di luar batas cara berpikir saya jadi buat teman-teman semuanya yang mau proses sekali lagi banyak sekali cara untuk berproses dan banyak sekali di luar sana ada PT PT-PT yang membantu proses kalian untuk berangkat ke Hongkong bahkan agent-agent yang ada di Hongkong pun juga bisa kalian hubungi dan yang hari ini yang saat ini yang sempat tadi juga saya berdiskusi banyak itu bagaimana mendaftar ke PT ketemu langsung bisa ngobrol WA dengan majikan ketika download sebuah aplikasi nah ini lebih canggih lagi lebih istimewa lagi lebih memudahkan sekali jadi dengan aplikasi mengisi data terus pengalamannya dimana jadi sudah sudah sangat sangat efisien sekali jadi seperti itu nah tinggal bagaimana pengembangan teman-teman ini apakah sudah siap dengan hal-hal yang seperti itu tadi ada satu orang dari Indonesia yang memang nelfon saya jadi menanyakan proses di Hongkong dengan menggunakan aplikasi apakah itu benar atau tidak karena aplikasi itu dibuat untuk mengetahui kebenaran atau tidak silahkan dicoba dan ketika itu daftar aplikasi kuncinya dan poinnya satu adalah kalau segala sesuatu yang ada di Hongkong proses dan apa legalitasnya itu di Hongkong sebenarnya di semua negara ataupun di Indonesia pun sama saja sebuah perusahaan itu pasti ada tempatnya ada alamannya yang tertera jadi kalau kalian mau proses ya kan alamatnya dan datanya lengkap itu tidak bisa disampaikan atau diinfokan ya sudah gitu kalau saya saya ada saya akan infokan ketika teman-teman sudah mengirimkan data ke saya karena banyak sekali juga saya disampaikan sama PT berapa PT yang memang kenal dengan saya ketika nelfon jawabannya ini hanya tes ombak tahu kan teman-teman tes ombak tes ombak itu hanya membanding-bandingkan nah jadi kalau membanding-bandingkan itu artinya kan benar-benar belum benar-benar mengetahui profile kami atau profile channel youtube saya jadi silahkan mempelajari aja channel youtube saya kadang sekali lagi seseorang untuk percaya dengan sesuatu itu harus melihat profilnya harus melihat beberapa kontennya terus apa yang dihasilkan buat teman-teman semuanya masih ragu dan gak yakin itu hak tapi silahkan lihat konten-konten saya dan saya bisa ditemuin domisili saya ada di Hongkong tapi saya punya kenalan beberapa PT jadi saya tidak enggak mau merekru teman-teman tapi saya akan coba membantu memastikan buat teman-teman di proses yang benar nah perkara potongan dan semua karena saya tidak terlibat dengan orang PT langsung dan saya tidak jadi bagian dari yang mendirikan PT tersebut otomatis kebijakan dari mereka pribadi karena sampai detik ini dan saat ini pun saya masih belum bisa membuat PT sehingga saya hanya kenal beberapa orang yang saya anggap percaya dan saya meyakini beliau-beliau mereka bisa memproses dan membantu proses teman-teman saya rasa sih seperti itu buat teman-teman semuanya nah saya enggak tahu saya enggak ngerti saya juga enggak paham apapun ceritanya sekali lagi saya tidak merekrut dan saya tidak mencari orang-orang yang mau berproses tapi kebetulan di konten saya teman-teman datang dan menanyakan proses karena bertanya saya harus menjawab dan jawaban saya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya jadi apapun itu buat teman-teman yang ada di luar sana teman-teman yang mau berproses sebaiknya simak dulu lah konten-konten saya lebih banyak lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ditimbang-timbang lagi dicek-cek lagi dilihat-lihat lagi semuanya apakah saya layak untuk kalian percaya dan apakah layak kalian menitipkan proses kalian dengan saya sekali lagi keep stay tune di my youtube channel and see you next video bye-bye